Intro Misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungara, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban. Intro Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran Sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN, wanita 24 tahun, di kamar kos korban. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA tahun 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku menekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cecok. Usai memunduh korban, pelaku memuntilasi jasad menjadi 11 potongan dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksunakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati, dengan korban. Pelaku di jarak pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Di Tegal, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat mobil ambulansi membawa jasad korban melintas menuju masjid untuk disolatkan. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap satu dari tiga pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang wartawan tewas. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Bekasi, Jawa Barat. Udah gak usah, ayo! MRS pemuda berusia 24 tahun ditangkap saat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Caman Raya, Bekasi, Jawa Barat. MRS merupakan pelaku utama pengeroyokan berujung tewasnya Firdaus Pangaribuan berusia 45 tahun yang berprofesi sebagai wartawan. Korban tewas di rumahnya di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur pada selasa pekan lalu. Pembunuhan ini terjadi setelah pelaku tidak terima ditegur korban karena buang air kecil sembarangan. Polisi masih mengejar dua pelaku lain yang ikut mengoreok korban hingga tewas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sempat ditunda selama satu pekan, sidang tuntutan motivator sekaligus pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra, digelar hari ini. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan bagi terdakwa Julianto Eka Putra digelar secara tertutup. Sesuai jadwal seharusnya sidang dimulai pukul 10 pagi, namun tiba-tiba sidang dimajukan pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berharap majelis hakim bisa berlaku adil dan jaksa penutut umum bisa memberikan tuntutan maksimal pada terdakwa. Setelah sempat terkatung-katung dan juga terkesan lambat ditangani, Aris berharap kasus ini segera selesai. Tujuannya agar korban mendapat perlindungan maksimal dan terdakwa menjalani hukuman yang setimpal. Bisa dibacakan tuntutan jaksa penutut umum terhadap terdakwa saudara Julianto sebagai predator kekerasan seksual pada anaknya. Hendaknya pada hari ini tidak akan tertunda lagi karena ini ada memerlukan kepastian hukum bagi korban supaya korban itu... Untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang tuntutan kasus kekerasan seksual di sekolah selamat pagi Indonesia dengan terdakwa Julianto Eka Putra. Sudah ada rekan kami Denny Irwansyah di Malang, Jawa Timur. Selamat siang Denny. Berapa tuntutan yang dibacakan jaksa kepada Julianto Eka Putra? Baik, selamat siang Wilson Alisa. Saat ini saya sedang berada di depan gedung cakra di mana disinilah digelar sidang tuntutan atau sidang ke-21 dengan terdakwa Julianto Eka Putra. Namun sidang ini digelar secara daring dan terdakwa berada di lapas kelas 1 Lawaru, Kota Malang. Sidang ini sejatinya berlangsung tepat pukul 10, namun tiba-tiba dimajukan pukul 9.15. Sehingga, hingga saat ini kami belum menemui jaksa penuh hukum ataupun kuasa hukum dari terdakwa. Sidang hingga saat ini masih berlangsung dan belum tahu bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuh hukum pada sidang ke-21 ini. Demikian, Gunung Sudah. Denny, apakah dari pihak Komisi Penlindungan Anak ada yang datang ke persidangan? Betul. Komisi Penlindungan Anak, Aris Odekasidai, datang langsung ke sidang dan sehingga saat ini menemui di depan ruang sidang. Sementara di luar ada peluang masa aktifis peduli perempuan dan anak yang melakukan aktif hubungan untuk korban. Demikian. Baik, Aris. Jika pekan lalu ada warga yang berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan, apakah saat ini juga ada unjuk rasa yang dilakukan untuk mengawal kasus ini? Betul. Sejak pagi tadi sudah ada puluhan warga dari berbagai elemen. Mereka mendukung korban agar kedatwa Jika Putra ini diberikan tutusan maksimal dari jaksa penuntut umum. Denny, Aris sempat menyatakan agar jaksa penuntut umum ini menuntut maksimal. Maksimalnya itu berapa tahun, Denny? Bisa dijelaskan. Oke, sesuai dengan pasal yang diterapkan, yaitu pasal pengganti, pasal 82, itu tuntutan maksimal adalah 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Demikian, Alisa. Denny, pasnya nanti dibacakannya sidang tuntutan, agenda sidang selanjutnya ini kapan dan apakah nanti akan berlangsung secara terbuka atau tertutup? Baik, untuk sidang kasus secara kesecual, ini seluruhnya digelar secara tertutup, kecuali pada sidang putusan nanti. Setelah sidang ke-21 adalah sidang tututan ini, rencananya akan digelar sidang pembelaan dari kota hukum terdakwa. Nah, itu kapan masih menunggu nanti ketetapan dari hakim. Baik, terima kasih Denny Erwansyah atas laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur. Kita akan pantau kasusnya bersama-sama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa sempat viral karena mengancam seorang ibu rumah tangga dengan pedang. Dua pria di Sumatera Selatan ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita pedang yang digunakan pelaku saat mengancam korban. Polres Tabes Palembang merikus dua pelaku pengancaman terhadap seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Jakabaring, Palembang. Petugas sempat kesulitan saat akan membawa dua bersaudara bernama Aryadi dan Salim ini karena dihalangi pihak keluarga. Penangkapan berawal dari laporan korban bernama Novi ke Polres Tabes Palembang. Kejadian saat korban hendak menjemput anaknya ke sekolah. Motor korban terhalang oleh motor keluarga pelaku yang sedang terparkir. Korban yang meminta motor tersebut dipindahkan malah dibalas dengan teriakan. Kedua pihak pun sempat cekcok hingga pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Video pengancaman ini pun sempat viral di media sosial. Hasil mengamankan ada dua orang ya. Dua orang kita amankan berikut beberapa barang bukti. Sajamnya ada. Ini sempat viral di media sosial. Kemana memang berawal ada kesalahpahaman antara korban dengan pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekat di jenis besi Polres Tabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, INews melaporkan. Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak sekolah dasar di Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya ditangkap polisi. INews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!